Ya bertemu kembali dengan saya Fajar Juliansa dan kita akan melanjutkan membuat animasi papan putih menggunakan video Video bagian kedua yaitu kita akan berbicara mengenai tools yang pertama yaitu tools clipart Nah seperti yang saya jelaskan sebelumnya tools clipart itu ada di kiri pojok atas Yang beruntungnya seperti smiley face Kita ketuk ya seperti biasa iklan dulu nah seperti ini Lalu saya akan menjelaskan pada video bagian kedua ini adalah clipart yang available Nah seperti yang kita tahu bersama dalam layar tertulis ada clipart custom dan ada clipart available Dan untuk video yang bagian kedua ini saya akan menjelaskan video yang available Clipart yang available Nah sudah tersedia beberapa clipart yang bisa kita gunakan secara gratis di sini Nah banyak sekali kita tinggal memasukkan clipart tersebut Misalkan contohnya saya akan menggunakan clipart yang ini ini yang gambar orang sedang mengerjakan tugas mungkin ya ini Mengerjakan tugas seperti sedang berpikir kebingungan Nah untuk memilihnya tinggal di klik saja seperti yang tadi saya lakukan Lalu kita ada pengaturan beberapa pengaturan Yang pertama pengaturan delay Delay ini yang ini yang nah yang ini delay ini adalah Opsi atau settingan atau pengaturan yang diperuntukkan untuk memberikan tunda beberapa saat untuk masuknya Misalkan delaynya kita buat 4 detik seperti ini Maka si video ini si animasi tadi yang kita masukkan tadi akan ada delay dulu sebelum masuk itu sekitar 4 detik Kita play coba kita coba Nah 1 2 3 4 baru muncul seperti ini Nah seperti itu Itu fungsi dari delay Nah saya akan Delaynya akan saya kurangi menjadi 1 seperti ini Setting yang kedua adalah setting duration 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 ini adalah Lamanya clipart tersebut ada di layar Misalkan kita gunakan 7 detik ya 7 detik Coba kita preview kita play Ada iklan dulu sebentar Nah selama 7 detik Akan tetap ada seperti itu Nah baru keluar Nah seperti itu Itu duration Selanjutnya ada size atau ukuran Dengan pengaturan settingan size ini Kita bisa memperbesar Atau memperkecil seperti ini Misalkan kita ingin memperbesar Seperti ini Nah misalkan seperti itu Itu adalah duration Atau itu adalah size Jadi kita bisa mengatur Apa namanya Besarnya ukuran dari animasi yang kita masukkan tadi Selanjutnya ada elevation Elevation ini adalah Apa namanya Elevation itu adalah Tumpukan ya Elevation itu Nah Ya tumpukan Kita sebut saja tumpukan Karena fungsinya adalah Untuk Menaruh Di atas atau di bawah Di atas atau di bawah Objek yang lain Nah selanjutnya ada juga setting Yang berbentuk ini Berbentuk Apa Halilintar Fungsinya itu adalah efek Dari masuknya Masuknya animasi Contoh misalkan kita Kita Ganti Yang asalnya default animation Menjadi Bones in right Misalkan ya Yang ini Nah yang bonds in right Misalkan Tapi boleh dipilih yang mana saja Maka hasilnya akan seperti ini Nah Akan seperti itu Jadi muncul dari kanan ke Kiri Ya Seperti itu Dan nanti keluar lagi Ya seperti itu kira-kira Bagian kedua Video bagian kedua Mengenai tools clip art Yang available Sekali lagi Untuk clip art available ini Sangat tersedia banyak sekali Boleh dipilih Yang mana saja Tergantung dengan Tema video yang akan kita buat Tema animasi yang kita buat Terima kasih Kita akan bertemu lagi Di video bagian ketiga Mengenai tools clip art Custom Yaitu tentang loti animation Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton